Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy TV. Di video kali ini di konten Outdoor Gear Review. Seperti biasa, di konten ini saya akan mereview gear baru ya. Dan kali ini saya akan mereview di perkomporan. Ya, untuk di perkompor kali ini saya punya stove atau kompor dari brand Soto. Ini adalah Soto Shroom Breaker. Ini adalah multi full stove atau kompor. Yang bisa disebut kompor hybrid juga ya. Atau kompor yang bisa menggunakan bahan bakar yang berbeda ya. Seperti glass canister seperti ini dari brand Soto juga. Dan bisa juga menggunakan full botol yang sudah saya isi di sini. Ini ada dua contoh ukuran botolnya, full botolnya. Ini yang ukurannya 1 liter ya. Sama dari brand Soto. Dan yang ini ukurannya yang paling kecil. Ini ukurannya di 400 ml dan sama brand Soto juga. Kalau untuk di full botol ini bisa diisi ya. Bahan bakarnya itu seperti bahan bakar bensin. Ya, kalau bensin ada jenisnya ya. Ada bensin yang seperti premium, Pertamax, Pertamax Turbo. Dan bisa juga menggunakan bahan bakar solar ya. Dan yang saya baca sih di deskripsinya dua bahan bakar itu. Tapi mungkin kalau ada kesalahan bahan bakar lain juga bisa. Tapi kalau untuk yang saya tahu ya. Setelah baca beberapa ya. Hanya bisa digunain buat bahan bakar bensin. Sejenis bensin dan solar. Ya, secara singkat brand Soto ini ya. Ya, Soto ini adalah brand outdoor asal Jepang ya. Berdirinya itu sudah lama ya. Sudah ada dari tahun 1978 atau 1972 kalau nggak salah. Dan namanya itu belum Soto. Namanya itu adalah Sing Fuji Burner ya. Jadi nama lain Soto Sing Fuji Burner. Dan saat ini pun produk Sing Fuji Burner. Nama brand Sing Fuji Burner itu masih ada juga. Dan Soto pun sekarang masih ada. Jadi ya mungkin masih satu resensi ya. Atau satu company gitu lah mungkin. Ya, produk Soto selain di perkomporan seperti Soto Stormbreaker ini. Produk-produk Soto juga banyak ya. Salah satunya Soto juga bikin ya. Alat masak atau cookware. Seperti ini. Ini cookware dari Soto. Dan ini ada frypannya juga. Ini ada cookware ya atau wajannya gitu loh. Satu set ya. Buat alat pasak dan makan. Dan bikin juga ini siarakap ya dari Soto. Dan ada juga utensil. Seperti spork ini ya. Spork lipat titanium ini. Ini alat makan ya. Selanjutnya ini salah satu produk the bestnya Soto ya. Yaitu lighter atau korek api ya. Ini Soto lighter torch gitu ya. Yang bisa panjang seperti ini. Jadi ini salah satu korek api favorit saya juga nih. Karena compact, ringan dan bisa panjang seperti ini. Jadi itulah beberapa contoh ya. Produk dari Soto ya. Ada pastinya yang utama atau produk pertama mereka yang bikin itu. Kalau masalah itu di perkomporan ya. Lighter dan perkomporan. Yang selanjutnya baru ada cookware, utensils. Ya ini gasnya ya. Ada full botolnya. Dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini. Ya mungkin kalau masalah tahun kemarin ya. 2023. Akhirnya Soto ngeluarin bikin produk tenda pertamanya. Yaitu adalah tenda Horus. Namanya Horus ya. Tenda Horus. Itu tenda buat 1% tent ya. Kalau di deskripsinya. Atau buat solo campers gitu. Dan untuk material dan modelnya sangat unik sekali ya. Dan bagus sih menurut saya. Tapi buat harga jualnya dari Soto. Menurut saya masih terbilang lumayan mahal ya. Ya bisa dibilang mahal deh. Nah karena harganya itu sekitar Rp. 99.000.000. Atau kalau dirupiahin bisa lebih dari Rp. 10.000.000. Dan kalau nyampe Indo masuk di Indo ya. Dengan biaya-biaya lain ya bisa lebih mahal lagi sih pastinya. Itu nama Soto Horus. Dan ya itu aja produknya yang saya ketahui ya. Yang saya lihat di webnya juga. Di video ini saya akan unboxing dulu dan review seperti apa kompor Soto Stormbaker SOD 372 ini. Dan setelah unboxing dan review ya. Pastinya saya akan coba boil test. Ngetest. Seperti apa api dari Soto Stormbaker ini saat mendidikan air ya. Saat masak air. Untuk mengetahui boil timenya juga. Seperapa cepat kompor Soto Stormbaker ini bisa mendidikan airnya ya. Dan sekali lagi buat pengetesan dan semuanya itu di indoor. Jadi hasilnya pun pasti berbeda ya. Saat digunain di outdoor di luar ruangan. Dan pastinya di workshop ini sudah ada apar ya. Alat pemadam api ringan untuk berjaga-jaga. Karena jujur kompor ini kompor outdoor. Jadi sebenarnya berbahaya kalau digunain di indoor di dalam ruangan. Apalagi di dalam tenda ya. Ya kecuali saat darurat. Tapi sekali lagi berhati-hati menggunakan kompor apapun ya. Apalagi ini kompor bensin ya sebutannya. Atau hybrid stove lah. Jadi dimanapun itu ya. Harap berhati-hati saat menggunakan kompor outdoor seperti ini. Dan kompor lainnya. Ya udah langsung aja saya mulai unboxing dan review Soto Stormbaker SOD372 ini. Ya jadi seperti ini. Dose atau packaging dari Soto Stormbaker SOD372. Ini Hongse ya. Made in Japan. Ini kode Stormbaker-nya. SOD372. Seperti ini. Ini yang didapat unboxing Soto Stormbaker ini. Apa aja yang didapat ya. Dan seperti apa kompor Soto ini ya. Karena ini termasuk salah satu. Bisa dibilang ini yang paling mahal ya Soto Stormbaker ini. Dari kompor-kompor lainnya. Karena emang ya kompor multi full stove itu emang paling mahal ya. Karena ya mungkin fiturnya yang bagus gitu ya dibanding kompor lainnya. Ini yang didapat ya. Ada pouch-nya. Pouch-nya seperti ini. Berwarna hitam. Selanjutnya. Ini smart pump-nya ya. Seperti ini modelnya. Ini yang saya suka sih dari Soto ya. Bahannya tuh mungkin ya semacam aluminium gitu. Jadi lebih bagus gitu kualitas pump-nya. Selanjutnya ini ada gas valve-nya ya. Seperti ini. Nanti ya saya contohin cara bukanya. Dan selanjutnya ini. Body. Burner body-nya ya. Atau ya kompor utamanya dari Soto Stormbaker. Seperti ini. Dan yang ini burner base-nya ya. Atau alas buat kompornya. Ini bahannya semacam apa ya. Aluminium gitu lah. Dan ya. Ini buku pedomannya ya. Petunjuknya. Bisa sih dibaca dulu ya. Tapi karena ini. Made in Japan. Soto Stormbaker ini. Jadi pastinya pakai bahasa Jepang semua ya. Honggo. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi jelas kalau sini ya. Dari gambar-gambarnya. Peraganya seperti apa. Tinggal di-translate aja. Ini biar lebih aman sih. Menurut saya wajib ya. Dibaca petunjuknya. Buku pedomannya ya. Karena kompor itu. Berbahaya ya sebenarnya. Kalau disalah gunain gitu. Salah pemakaian. Dan yang terakhir. Ini adalah maintenance kit-nya. Ya peralatan. Alat buat. Misalnya. Buat maintenance kompor ini ya. Dalam-dalamnya buat ngebuka. Mungkin ada semacam bautnya gitu. Atau part-part tertentu. Seperti ini. Yang bisa dibuka. Dan dibongkar gitu lah. Karena jujur sih. Buat kompor bensin ya. Sebutannya saya kompor bensin. Atau multi full stove ini. Emang beda dengan kompor jenis lainnya ya. Karena dia multifungsi gitu ya. Kegunaannya. Dan apalagi dia memakai bahan bakar bensin. Atau gasolin gitu ya. Itu pasti pembakarannya. Kotor ya. Jadi nggak sebersih gas. Jadi bakal ada kerak-kerak hitam di bagian dalam kompornya. Dan kalau tidak di maintenance. Jangka panjang nih ya. Bakal mampet gitu. Apinya jadi tidak keluar. Sempurna gitu. Maksimal. Jadi. Saat ada kendala seperti itu ya. Apinya kurang bagus. Ya. Wajib sih di maintenance gitu. Ya dibersihkan di dalamnya. Ya ini dikasih ya. Maintenance kit alias kunci-kuncinya. Biar dibuka. Terus kita bisa bersihin bagian-bagian. Kerak-kerak yang kotor gitu ya. Dari pembakaran. Bensin tersebut. Jadi itu aja yang didapat ya. Di. Dalam dus ini. Saya akan jelasin untuk. Smart pump-nya ya. Suatu stormbreaker. Smart pump-nya. Ini semacam knob-nya gitu ya. Ada air stop. Dan star. Di putar ke arah sini ya. Dan ini pompanya gitu. Ini buat. Kalau sudah ada. Dimasukin full botolnya ya. Ini buat ngompa. Bensinnya gitu ya. Biar aliran. Liquid. Bensinnya itu. Bisa. Kesambung ke. Stove. Body stove-nya ini. Ini saya contohin. Pakai. Full botol yang soto. Yang satu liter ya. Size-nya. Jadi dimasukin itu seperti ini. Dan diputar ya. Seperti ini. Jadi kalau diletakkan itu. Dia bakal datar seperti ini ya. Karena ada semacam. Penyangga-nya gitu. Biar lebih stabil. Dan untuk pemakaian full botol ya. Ini tuh. Untuk. Pada saat pengisian. Bahan bakarnya. Atau pada saat ngisi bensinnya. Di sini tuh. Ada batas ya. Jadi ini walaupun. Kapasitas. Atau ukuran. Botolnya itu. Satu liter. Tapi. Di sini ada batas maksimal. Untuk pengisian. Bensinnya itu. Di 720 ml. Jadi segini nih. Jadi. Gak boleh sampai full. Segini ya. Satu liter. Ya. Karena ini ada space. Atau. Ya. Ruang buat udaranya ya. Jadi kalau penuh. Terisi penuh. Bensinnya itu. Gak bakal bisa dipompa gitu. Jadi. Jadi maksimal di 720 ml. Ini aja bensinnya. Buat menyimpan bensinnya. Jadi jangan sampai full. Nah. Yang ruang kosongnya itu. Ya nanti pada saat. Terbaring seperti ini ya. Itu tuh bakal ada space ya. Di atasnya itu udara. Nah itu buat. Fungsi dari pompa. Full pumpnya ini ya. Smart pompanya ini. Gitu. Itu buat. Soto Stormbreaker Smartpumpnya. Dan yang ini. Soto Stormbreaker. Gas valve-nya ya. Ini ada knopnya gitu ya. Nah ini buat atakin gas kanister ya. Dan ini ada semacam. Stand gitu ya. Atau kaki-kakinya. Ada dua gini. Nah seperti ini. Ini saya contohin aja ya. Dicoba pada saat kanisternya terpasang. Ini saya pakai kanister soto. Yang kapasitasnya tuh 250 gram ini ya. Atau 230 gram. Seperti ini. Oh jadi ini tuh buat yang bagian ininya ya. Pengkurapnya gitu nih. Setiap nake kakinya. Nah ini buat alas. Tadi kaki itu ada semacam tiga gitu ya. Biar datar gitu di permukaan. Seperti ini. Dan posisi. Gas kanisternya tuh emang kebalik seperti ini ya. Biar nanti hasilnya. Liquid gasnya tuh bisa mengalir lebih cepat ya ke stufnya gitu. Nah ini buat letakin. Si kabelnya ini ya. Dimasukin ke lubang. Gas valve-nya ini. Jadi seperti ini. Jadi ini udah terpasang contohnya yang gas valve dan smart pump. Nah ini saya akan bahas yang stuf utamanya atau stuf bodinya ya. Soto strong breakernya seperti ini. Ini tuh dia punya tiga kaki-kaki atau disebutnya stuf support-nya. Ini saya sebutnya kabel gitu aja ya. Kabel gasnya gitu loh. Kabel stufnya. Ini ada tiga gini ya. Seperti soto muka juga. Kalau misalnya ada tiga gini juga. Stuf support-nya atau kaki-kakinya ya. Atau stand-nya gitu lah. Dan seperti ini modelnya. Soto strong breaker. Made in Japan ya. Ini semacam apa ya sebutnya. Kuningan atau tembaga gitu ya. Dan ada bahan aluminium dan stainless juga ya. Ini ya modelnya ya. Ada semacam kayak tinggi gitu. Kayak kurang lebih sekitar setengah senti. Ya kurang lebih. Semacam wind shield-nya gitu juga lah. Jadi mirip seperti kompor micro regulator stuf. Yang fusion track. Atau soto windmaster ya. Seperti ini modelnya. Dan disini tadi ya. Ada selangnya gitu. Yang lentur ya. Atau ya bisa dibilang elastis gitu lah. Kabelnya. Dan disini ada. Biar lebih safety ya. Lebih aman dan terjaga ininya. Ada penutupnya gitu. Ini yang akan dimasukin ke. Seperti ini contohnya. Ini juga ada penutupnya gitu ya. Jadi benar-benar. Di desain. Rapih gitu dari sotonya. Dan dimasukin ya. Dan dimasukin ya. Kabel dari soto stufnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Contoh. Pada saat pemakaian. Soto sumbreaker dengan soto full bot. Dan untuk melepasnya. Seperti biasa sama sih. Tinggal ditarik dulu ya. Yang bagian kuningnya tinggal dicabut seperti ini. Dan ditutup lagi bagian yang bahan karetnya ini ya. Biar. Bensin yang ada di dalamnya itu gak keluar. Gak tumpah ya. Nah seperti itu contoh. Pemakaian. Smart pump dengan full. Botol. Buat pemakaian bahan bakar bensin ya. Kompornya. Dan selanjutnya ini contoh ya. Pemakaian. Gas valve dengan gas kanister seperti ini. Dan sama ya. Nanti dicolokin ke kabelnya ini. Ke bagian yang tembaganya ini ya. Dan sama ditekan dulu. Seperti ini. Biar. Bisa dimasukin kabel. Stoofnya. Seperti ini ya. Dan pada saat pemakaian pun. Jadi seperti ini ya. Ke sekian yang sering terbalik. Dan. Ini jaraknya harus. Lumayan jauh. Sekitar 25 cm. Buat lebih. Keamanannya ya. Safety nya. Jadi seperti itu. Dan ini tinggal ditarik lagi. Buat mengeluarkan kabelnya ya. Kalau yang di bagian ini. Nggak ada penutupnya gitu ya. Seperti. Full. Botolnya. Panjangnya itu ya. Sekitar 15 cm. Ini lebar secara ini ya. Di 13 cm. Kalau diameter kepala bunernya itu di 6 cm. Dan jarak antar ini itu kurang lebih di 6,5 cm ya. Jarak antara stof. Stof supportnya ya. Dan tingginya itu di 9 cm. Dan untuk panjang kabelnya ini. Panjang kabelnya itu ya. Dari ujung ini sampai ke bagian tembaga ini kurang lebih di sekitar 32 cm. Ini posisi stof bodynya keadaan ter-packing seperti ini ya. Untuk tingginya itu di 9 cm. Untuk ya panjangnya di 6,5 cm ya. Dan ya panjangnya juga sama di 6,5 cm. Timbang kutub persatu. Beberapa piece dari soto sumbreaker ini. Dimulai dari storage potnya dulu ya. Itu beratnya di 25,8 gram. Untuk burner case-nya. Beratnya di 10,2 gram ya. Untuk berat gas valve-nya. 55,6 gram. Berat smart pump-nya. 169,5 gram. Dan berat soto stormbreaker stof body-nya ya. Di 226,5 gram. Ini satu set maintenance ya bawaannya ya. Beratnya di. 26,6 gram. Saran saya sih. Ya buat berjaga-jaga di bawah aja ya. Maintenance kit-nya. Apalagi kalau buat perjalanan jauh. Bisa disimpan di saku bagian dalam potnya ini. Dan dimasukin satu persatu ya. Dari smart pump-nya. Stoof-nya. Gas valve-nya. Dan terakhir. Burner case-nya. Atau alas buat kompornya. Jadi seperti ini. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam. Pouch-nya. Beratnya di. Total beratnya di 515 gram ya. Ya bahasih. Bermain ringan ya. Buat satu set. Kompor multi full stove ya. Tapi ini belum termasuk bahan bakarnya ya. Kalau untuk full botol yang 400 ml ya. Ini tuh sudah terisi penuh bensin. Beratnya di. 394 gram ya. Ini sudah terisi bensin ya penuh. Dan kalau. Kalau berat. Gas canister. Ini juga sudah terisi kayak setengah deh. Beratnya itu di. 266,5 gram. Jadi tinggal ditambahin aja ya. Ya kurang lebih. Ya masih dibawa 1 kilo. Kalau bawa yang kecil ya. Sama gas canister ya. Totalnya ya bisa lebih 1 kilo ya. Kalau bawa 2 bahan bakar ini. Sama kompor. Soto sombraker 1 setnya. Sekarang mau pengetesan ya. Menggunakan gas canister. Seperti apa apinya. Dan nanti saya juga mau. Coba. Boil test ya. Masak air. Sampai mendidih ya. Untuk mengetahui boil time ya. Ini alas. Atau. Burner. Base nya ya. Ini gunanya fungsinya tuh. Misalnya ada percikan api ya. Misalnya apinya ada bahan bakar yang. Sebenarnya disini lebih untuk bahan bakar bensin ya. Yang pakai full bottle. Tapi untuk berjaga-jaga. Saya pakai ini juga ya. Alas atau burner base nya ini. Ini bahannya semacam aluminium foil gitu ya. Dan ditekan ya. Bagian gas valve nya dan dimasukin. Ini akan otomatis rapat sendiri ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ini agak nukik ke bawah gitu ya. Biar aliran liquid gas nya itu mengalir. Lewat kabel ini ke. Soto system breaker stuff. Lihatnya sih jarak amannya itu di deskripsinya ya. Ditulis itu bagusnya seperti ini. Jadi jarak itu sekitar 30 cm. Jadi misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Itu lebih aman ya kalau jarak segini. Jadi ya mencegah mungkin ada ledakan atau lain sebagainya. Tapi menurut saya ini aman ya. Sebenarnya jangan terlalu dekat aja gitu ya. Karena kan dekat dengan sumbar api. Jadi takutnya ada efek samping ke gas kanisternya. Saya pakai jaraknya segini aja nih. Dan untuk ngidupinnya ini butuh lighter ya. Perek api. Saya lighter nya pakai dari Soto. Yang lighter. Karena ini gak ada pemantik ya. Jadi butuh lighter. Buat ngidupin apinya. Saya langsung aja saya mulai ya. Ini ada knobnya. Di on ini nih. Kalau paling besar tuh. Sampai ada suara bunyi gas keluar gitu ya. Dari api kecil dulu. Nah seperti itu ya. Ini kurang kelihatan ya. Nah ini api paling besarnya. Apinya ada obinan berwarna biru ya. Saya kecilin. Dan untuk apinya padam itu membutuhkan waktu ya. Jadi gak langsung mati total. Ini paling gasnya udah lama ya. Udah di off kan. Tapi tadi masih ada waktu apinya tuh. Buat merudup sendiri gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang saya mau boil test ya. Masukin 500 ml air. Suhunya normal. Dan sekali lagi pada saat boil test ini. Ini suhu ruangannya sedikit tertutup ya. Jadi saya lagi ngetes itu di semi indoor. Jadi terbuka bagian depannya. Jadi terbuka bagian depannya. Jadi otomatis hasilnya pun pasti akan berbeda ya. Ketika boil test di outdoor gitu. Di luar ruangan. Dan untuk pengetesan boil test kali ini. Di warship ini sudah ada apar ya. Buat berjaga-jaga. Dan sekali lagi hati-hati penggunaan kompor outdoor buat di dalam ruangannya. Semua dari api yang kecil. Waktunya saya mulai dari sekarang. Apinya langsung saya besarin. Mis, bentar lagi udah mulai mendidih ya. Ya udah mulai mendidih sempurna ya. Di 2 menit 18 detik. Jadi termasuk lumayan cepat ya. Boil time kali ini. Menggunakan soto stone breaker. Menggunakan gas kanister. Selanjutnya dimasukin ya. Ini ada smart pumpnya. Seperti ini. Dan harus benar-benar kuat ya. Rapat. Dan gak ada kebocoran di full bottle. Jadi antara full bottle dengan full pumpnya. Smart pumpnya udah rapat ya. Biar lebih aman. Safety ya. Pada saat menggunakan kompor ini. Dan bisa langsung dipakai di sini. Diputar dulu. Dan dimasukin ke sini. Sampai ditarik ini ya. Biar masuk ini kayak pengunci gitu. Jadi kalau gak ditarik ininya, knobnya. Nah yang ini baru bisa masuk. Seperti itu. Dan dia pas lepas seperti ini akan ngunci kembali. Udah rapat ya. Jangan siap sih. Tinggal digunain. Sebelum dimulai. Menyalakan apinya. Pastikan di pumpnya ini, di pompanya ini posisinya itu di off ya. Di lock seperti ini. Dan dipompa dulu ya. Dipompa sekitar 10 atau 20 kali ya. Ya setelah itu. Langsung di posisi balikin ya. Tapi sebelum balikin seperti ini. Dan bisa langsung ya. Ke posisi ini dibuka. Ketup gasnya. Dan diputar ke arah start. Seperti ini. Apinya seperti itu ya. Ini api besarnya ya. Ini ada di posisi star. Jadi posisi star itu posisi. Bisa dibilang apinya tuh. Semacam seperti ini ya. Jadi awal-awal mula tuh apinya belum stabil gitu ya. Masih ada api oran gitu. Dan masih ada semacam. Percaya-percaya orang gitu ya. Dan menurut saya ini pada posisi star di knobnya ini. Itu apinya yang paling besar sih menurut saya. Kalau di posisi ke run. Nah run ini api itu lebih stabil. Dan lebih bisa disebut ya bisa lebih mengecil gitu ya. Dibanding yang star tadi. Dan kalau diputar ke arah kiri ya selanjutnya. Dia tuh makin lama makin mengecil. Ini untuk mengatur volume besar kecilnya api di bagian run ini ya. Jadi bisa diatur ini besar kecilnya api. Di sini. Dan selanjutnya setelah ini udah ada di posisi R ya. Nah ini tuh kayak semacam membuang sisa bahan bakar atau saya juga kurang. Nggak apa-apa tapi kayak sebelum mati. Ini harus di posisi R dulu ya. Dan baru posisi di stop. Nah stop ini udah benar-benar mati total. Dan kalau mau lebih aman lagi mati totalnya. Tinggal ditekan ini ya. Di kodoknya ini. Nah tekan sampai bunyi seperti itu. Dan ini benar-benar aliran liquid bensinnya itu nggak masih ngalir lagi. Jadi aman ya. Terkunci gitu lah di bagian dalam smart pumpnya ini. Di bagian pompa dalamnya ini. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 untuk penggunaan kompor yang berbahan bakar bensin ini pertama sini suara itu lebih berisik ya dibanding yang menggunakan gas kanister ya emang seperti itu sih ciri khas kompor bensinnya udah mulai mendidih ya ntar lagi ya udah mulai mendidih sempurna di dua menit 45 detik Hai jadi jaraknya enggak begitu jauh ya dibanding dengan boil temp gas tadi ini setelah ini langsung saya kecelain apinya Hai ke air setelah itu baru ke stop Hai 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 Ya setelah tadi sudah unboxing, review, boil time, dan boil test ya Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan ya Ya tadi boil time nya di 2 menitan ya Jadi tidak terlalu buruk dan menurut saya termasuk cepat ya Apalagi buat bensin, bahan bakar bensinnya Menurut saya di 2 menitan sekitar 40 detik tadi ya Itu termasuk cepat sih dibanding kompor boti full stove brand lainnya Ya untuk kelebihannya atau plusnya dari kompor SOTOS STOVE BAKER SOD37D2 ini menurut saya Fitur pegantian spooler ini ya Lebih simple ya Ini kan jadi kompor hybrid stove Jadi pegantian bahan bakarnya dari ke berigus kanister seperti ini Ke full botol ke smart pump ini gampang banget ya Tinggal mengganti kabel ke arah yang ini nih Dan itu menurut saya sangat-sangat simple ya Gampang, cepat Tanpa harus ribet mengganti spooler atau jet full ya Seperti dari brand MSR Whisperlut International Dan itu pernah saya review ya Kompor tersebut bisa ditonton Menurut saya rival atau ya saingan Kompor SOTOS STOVE BAKER itu Bisa dari kompor Polaris ini ya Optimus Polaris Opti Full Seperti ini Juga sama-sama compact ya Dan ya ringan juga Dan ini juga sama hybrid stove Yang menggunakan 2 bahan bakar ya Sama seperti SOTOS STOVE BAKER ini Dan Dan simple juga ya Pegantian bahan bakarnya Tanpa harus mengganti jet full Ini benar simple juga sih sebenarnya Ini salah satu yang favorit saya juga Karena Ini dari brand Swedia Dan ya HP nya juga lumayan ya Dan kalau untuk kekurangan dari kompor SOTOS STOVE BAKER ini Atau ya minusnya Karena nggak dilengkapi Nggak dikasih pin shield aja ya Pin shield buat melindungi bagian pinggir-pinggirnya Misalnya dipakai pada saat Roca buruk ya Jadi wind shield itu sangat terbang Kalau dari Optimus ini sudah dikasih ya Dan ini wind shield ya Dari Optimus Polaris sudah dikasih Bahannya Mungkin sama ya Seperti aluminium foil gitu Aluminium ya Ini sangat penting banget sih ya Buat ngelindungi bahan bakar biar nggak Apinya ya Apinya ya Biar terlindungi gitu lah intinya Ya ini kekurangannya itu aja sih Tidak dikasih wind shield ya bawaannya Dari SOTO Tapi ya It's okay lah ya Jadi kita harus siapin wind shield nya ya Tersendiri Ya menurut saya Kompor Soto Sumbreaker ini Apinya juga lumayan bagus ya Lumayan besar Dibanding brand lainnya Dan buat ketahanan ya Ketahanan dari angin Menurut saya ini salah satu kompor Multiple Stove yang terbaik sih Karena dia tuh ada semacam Wind shield gitu ya Sedikit tinggi gitu Dibagian pinggirnya Seperti kompor Soto Windmaster Atau Soto Fusion Track Nah dia kayak gini nih model-modelnya Saya coba aja ya pengetesannya Kali ini menggunakan Kompor Yang Glass Untuk menggunakan bahan bakar gas Apinya tuh menurut saya lebih besar ya Dibanding Bahan bakar bensin Dan ini ya Api Tes anginnya Ini kurang lebih jaraknya sekitar 30 cm Dan ini Kecepatan anginnya di 1 speed ya Ini kalau 2 speed 3 speed Ini yang 4 speed yang paling kencang Yaitu apinya nggak padang Dan di Titik-titik-titik Di kompor Kepala bordernya itu ya Apinya itu masih ada Jadi nggak hilang Jadi masih ada gitu Jadi menurut saya Dipakai Di saat di Outdoor ya Ini salah satu yang Terbaik ya Jadi apinya bakal Terlindungi gitu Walau Dipakai di Outdoor Pada saat cuaca buruk Jadi itu salah satu Keunggulannya juga Menurut saya Kompor ini Sangat direkomendasikan ya Buat perjalanan jauh Atau touring ya Menggunakan Kedaran bermotor Khususnya Seperti motor ya Foto camping Car camping Camper fun gitu Backpacking juga Oke juga sih Cuman kalau pakai Kedaran bermotor Seperti motor ya Atau mobil Pada saat kita isi bensin Atau solar Ya kompor ini bisa dipakai ya Bisa sekalian diisi Di full botolnya ini Bensin atau Solar Dan sisanya bisa dipakai Buat Masak Menggunakan kompor ini Jadi Ya multi fungsi lah Jadi sekalian Berguna gitu Soalnya yang untuk Kanister ini Lebih sulit Didapetin ya Khususnya di Indonesia Karena Kebanyakannya dijual Di online gitu lah Kalau di Mini market Itu susah banget Malah gak ada yang jual ya Setahu saya Cuman di online gitu lah Atau toko outdoor Khusus yang ngejual Kanister Ini Jadi Cukup bawa full botol ini aja ya Salah satu pilih Kalau untuk Ketualangan jauh Bawa yang satu liter Ini yang paling besar Wah ini Bisa buat ke Mendaki Gunung Everest Yang S&P Extreme Bisa bawa kompor ini Ya karena Sotosabaker ini Sudah dapat Award gitu ya Penghargaan Salah satu kompor Multi fullster terbaik ya Apalagi dibawa ke gunung ya Menter nering Yang Attitudenya Yang Ketinggiannya Lumayan Kompor Dari bahan bakar bensin ya Atau multi fullstuff ini Menurut saya lebih baik Karena lebih stabil Kalau pakai bahan bakar bensin ya Gas juga sama sih Bagus Cuman Lebih dikromendasiin Bahwa yang bahan bakar bensin ya Atau gas oleh Ya sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan Terima kasih telah menonton Selamat makan Terima kasih telah menonton